Waktu aku mengalami depresi pas kamu lahirkan dan juga baby blue syndrome, satu kalimat paling jahat yang pernah aku dengar adalah setiap ibu pasti bisa menyusui, gak ada yang gak bisa. Karena demi bisa menyusui, aku udah mempersiapkan diriku sejak kehamilanku usia 5 bulan. Aku ikut kelas-kelas laktasi, aku ketemu sama bidan, dola, konsuler laktasi, dokter, semua webinar-webinar tentang penyusui dan buku-buku tentang menyusui aku baca. Aku belajar berbagai macam teknik dan posisi menyusui. Suamiku bahkan belajar pijat oksitosin, yaitu pijatan yang dilakukan di area punggung ibu yang baru melahirkan untuk melancarkan produksi asi. Kami menyiapkan banyak sekali makanan-makanan bergizi yang bisa jadi booster asi. Ketika bayiku lahir, asiku belum keluar. Waktu itu aku masih santai karena aku dapat informasi bahwa 1-2 hari bayi setelah dilahirkan masih memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Jadi gak masalah kalau dia belum minum asi sama sekali. Aku terus menyusui pagi, siang, sore, dan malam. Begitu bayiku aku lepaskan dari payudaraku, dia segera menangis karena dia sangat kehausan. Paling lama durasi bayiku lepas dari gendonganku hanya setengah jam. Selebihnya aku harus tetap duduk menggendong dan menyusui dia tanpa jeda, tanpa tidur. Tapi tetap aku usahakan karena aku pengen sekali memberi asi kepada bayiku. Di hari ke-6, aku pingsan karena vertigo. Tapi tetap saja komentar dari orang-orang sekitar bahwa setiap ibu pasti bisa kok menyusui. Gak ada yang gak bisa. Bahkan kalimat seperti itu keluar dari mulut seorang dokter. Jadi aku merasa bahwa aku yang salah. Aku yang gak berguna sebagai ibu. Aku yang gak mau yang terbaik bagi anakku. Aku berusaha lagi. Aku minum segala macam booster asi. Bahkan yang paling pahit sekalipun. Aku setiap hari memanggil bidan ke rumah untuk melakukan pijat laksasi. Gak ada yang berhasil. Hampir setiap hari aku menyakiti diriku sendiri karena tidak bisa mengeluarkan asi yang cukup bagi bayiku. Suamiku pada satu titik harus menggenggam tanganku sangat kuat setiap malam. Karena kalau tidak aku pasti udah mukulin kepalaku. Dan saat aku udah kepikiran untuk membanting bayiku. Disitulah aku sadar aku butuh pertolongan psikolog. Dan aku mendapatkan diagnosa depresi pas kau melahirkan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa semua ibu pasti bisa menyusui. Aku bilang enggak. Karena aku adalah saksi hidup bahwa aku gak bisa menyusui seberapa keras pun usaha yang sudah aku lakukan. Bayiku hanya menyusu sampai usia sekitar 11 bulat. Dan saat itu tiba-tiba saja asiku berhenti. Gak ada proses sakit ketika menyapih. Payudara bengkak ketika bayi gak mau minum. Gak ada. Air asiku hilang begitu saja. Waktu itu yang menjadi sumber kekuatan utamaku adalah kata-kata suamiku. Suamiku bilang asik itu penting. Kita sudah usahakan yang terbaik. Tapi yang lebih penting adalah bayi ini butuh digendong oleh mama sambil senyum. Bukan disusui sambil menangis setiap hari. Ibu ketika kita gak bisa menyusui. Mungkin kita adalah seorang ibu dengan kekurangan. Tapi bukan berarti kita ibu yang buruk. Lanjutkan perjalanmu sebagai seorang ibu.